Intro Baik kembali bersama kami di Indonesia Bicara kita masih membahas mengenai galau vaksin AstraZeneca setelah beberapa kejadian di tanah air yang menyebabkan banyak pertanyaan dari publik bagaimana kita harusnya menyikapi terkait vaksinasi yang menggunakan AstraZeneca walaupun pemerintah sudah menegaskan bahwa AstraZeneca sendiri aman dan batch yang bermasalah tersebut akhirnya dihentikan sementara dan juga beberapa kematian terkait ini juga sudah diteliti dan hasilnya beberapa juga memang tidak terkait vaksinasi namun tentu saja masyarakat punya hak untuk tahu lebih banyak agar kita tadi bisa memahami bahwa vaksin ini memang benar-benar aman tanpa rasa ragu nah di segmen ini saya masih berbincang dengan Pak Diki Budiman epidemiolog Universitas Griffith University Australia masih bersama saya Pak Diki ya dan di segmen ini juga saya kedatangan arah sumber juga secara virtual ada anggota komisi 9 DVRRI Ibu Neti Prasetyani selamat malam Bu Neti apa kabar selamat malam Mas Kino alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah sehat ya Bu ya iya mungkin saya ke Pak Diki dulu Pak Diki tadi sudah kita mendengar bahwa dari saat gas covid dari ID juga punya ketentuan bahwa ini untuk usia di bawah 40 dan sehat jangan menggunakan ini tapi kalau 40 dan punya masalah silahkan pakai AstraZeneca Anda melihat ada insight nih dari ID seperti apa tadi Ki ya hal-hal yang hampir terupa pernah saya usulkan karena berdasarkan literatur memang sebetulnya batasannya di lima puluhan ya pada kasus-kasus ini banyak terjadi jadi yang saya usulkan adalah yang di atas 50 AstraZeneca gitu pada saat itu ya tapi sebagaimana Prof Zubairi juga sampaikan kita dinamis lah apamu 50 dalam konteks Indonesia makanya perlu sekali pemerintah sangat transparatnya dalam melihat KIPI ini jadi KIPI ini sangat penting untuk disampaikan secara reguler itu yang disampaikan oleh pemerintah-pemerintah atau negara-negara yang secara transparat menyampaikan laporan pengendalian pandeminya karena ini akan menjadi dasar juga rujukan dan meningkatkan kepercayaan publik jadi bahwa sehingga publik itu tahu sebetulnya begini kalau bicara adanya potensi fatalitas yang tadi ada kematian memang ada tapi kecil sekali ya dibandingkan dengan jadi kalau bicara trombosis pada pasien COVID 40% akan mengalami trombosis tapi pada orang yang divaksin AstraZeneca hanya 0,0001 ya 0-nya 3% yang akan mengalami trombosis jadi jauh banget kan nah ini yang harus disampaikan gitu kemudian bahwa pada kasus pasien yang atau penerima vaksin itu ada yang stroke ada 1, sorry 0, ya kecil sekali lebih kecil dari yang tadi ya 0, 0-nya bisa 4 tapi kalau pada pasien COVID stroke iskenik yaitu 1,5% gitu jadi dari data ini saja kita bisa lihat manfaat jauh lebih besar daripada kerugian tapi tidak berarti bahwa ini tidak boleh disampaikan ya harus disampaikan karena kan tidak ada obat atau produk kesehatan baik obat vaksin itu yang 100% sempurna atau aman kan tidak pasti ada walaupun itu kecil nah hak dari publiknya untuk tahu itu sehingga ada inform concern gitu Mas Juno ada harus disinilah harus dipastikan bahwa inform ya inform concernnya ini harus betul-betul dipahami oleh pasien kemudian ditandatangani dan itu yang juga saya lakukan waktu sekitar seminggu lalu saya dapat Pfizer kan disini saya dapat Pfizer ya ada inform concern tetap sama ada walaupun katakanlah Pfizer sedikit risiko tapi tetap yang namanya inform concern ini adalah hal yang sangat wajib dalam pemberian satu terapi, pemberian obat, ataupun vaksin tapi sekali lagi diingat bahwa jauh lebih banyak manfaatnya daripada dampak negatif jauh banyak manfaatnya daripada dampak negatifnya yang kita takutkan adalah ketika informasi ini beredar dengan salah tidak ada info concern tadi yang disebutkan masyarakat malah tadi karena salah sedikit atau error sedikit ini akhirnya menutup semua manfaat yang tadi sudah Pak Diki sebutkan bahwa banyak sekali dan ini juga PR Pak Diki untuk pemerintah bagaimana info ini nyampe atau bisa didegar oleh publik karena yang kita dapati sekarang di tanah air infonya itu dari mulut ke mulut Pak Diki ketika ada informasi bahwa Asia meninggal karena vaksinasi ini sudah luas sekali beredar dan tapi bukan dari media yang valid yang kita dapat melainkan dari cerita dan akhirnya ya inilah yang terjadi keraguan masif di tanah air nah saya akan coba ke anggota komisi 9 Bu Neti Bu Neti bagaimana komisi 9 sendiri yang membawai kesehatan terkait dilema dari AstraZeneca yang berkembang di publik iya terima kasih Mas Juno tentu saja terkait dengan kasus yang sempat mewarnai jagad media ya terkait tentang penggunaan vaksin AstraZeneca ini juga menjadi concern saya dan komisi 9 data RLI pekan lalu kita sudah memanggil mitra namun memang sampai hari ini kita belum mendapatkan penjelasan setelah dilakukannya otopsi ya nah saya ingin mengatakan bahwa vaksin itu kan public good public good jadi sebagai public good berarti pemerintah harus bisa menjelaskan saya sepakat tadi Pak Diki mengatakan bahwa selama ini kan pada vaksin reguler saja ada tipi ya kejadian ikutan vaksin yang paling ringan demam gitu ya mungkin yang lain-lain ada ruam ada macam-macam seperti itu nah apatah lagi ini dengan pandemi covid-19 menyakit baru yang semua orang berlomba-lomba semua negara belajar dengan cepat tentu saja pemerintah juga harus bisa mengimbangi dengan tata kelola komunikasi publik yang bisa menenangkan dan menentangkan masyuno kenapa? karena kan kalau kita bicara tentang survei persepsi publik ya terakhir kan masih menggambarkan ada 34%an lah ya masyarakat yang ragu dan sebagainya menolak ya meskipun ini gambaran umum ya ketika kita bicara tentang program vaksinasi yang reguler tapi pada penanganan pandemi covid ini tentu kita kemudian gak boleh mengatakan itu wajar kok ada yang ragu ada yang menolak sebagai upaya perlindungan negara terhadap warganya ya saya pikir tidak ada salahnya pemerintah melakukan klarifikasi dari apa yang sudah dilakukan selama ini ya kalau kemana sempat diasopsi apa sih hasilnya dan gitu ya kemudian yang berikutnya saya pikir memang secara rutin pemerintah harus bisa menjelaskan pada masyarakat jadi jangan sampai kemudian infodemik yang beredar di tengah masyarakat tentang vaksin ini justru membuat target herd immunity target upaya pencegahan dan pelindungan negara terhadap warganya itu tidak dapat dipenuhi apalagi pengadaan vaksin ini kan menggunakan APBN ya anggaran rakyat yang dikelawas secara mandator dari pemerintah kita berharap semuanya bermuara pada upaya penanganan pandemi yang sukses dan berhasil seperti itu baik saya kembali ke Pak Diki kalau kita lihat Pak dari data yang saya baca bahwa sejumlah negara ada sekitar 16 negara termasuk Australia tempat Pak Diki bermukim Kanada Brazil Belanda ini mereka punya ketentuan atau catatan khusus untuk AstraZeneca beragam tapi mostly memang menyatakan bahwa 50-60 tahun ke atas dan hanya direkomendasikan untuk umur-umur tertentu lalu juga kalau Brazil menanggukan untuk ibu hamil di Rio de Janeiro Denmark juga ini menghentikan untuk AstraZeneca dan Johnson & Johnson setelah kita lihat bahwa banyak negara yang punya terms and condition yang masing-masing terkait AstraZeneca sementara Indonesia ya saya tidak bisa bilang bahwa lu saja tapi ya ketika masuk dan disuntik juga there's no such term or condition there's no such points yang kita dapat bahwa oh yaudah silahkan apakah dengan kata lain bahwa Indonesia ini terlambat Pak sementara negara lain punya catatan seperti itu sudah ada wanti-wanti sementara kita ya let's say menunggu korban baru kita punya catatan seperti itu saya kira belum belum terlambat untuk pemerintah segera membuat aturan kriteria atau kriteria target penerima dari vaksin AstraZeneca belum terlambat ya bahkan tadi ya bahkan tadi Mas Juno sudah menyinggung tentang Johnson & Johnson karena sama nih dua ini karena dia dua-duanya kan pakai adenovirus faktor jadi akibat yang ditembulkan hampir mirip sebetulnya dua ini dan hipotesa yang timbul saat ini memang karena cara kerjanya yang langsung ke nukleus dari sel tapi sekali lagi apa yang ada di atau perbandingan data survey ataupun literatur yang saat ini sudah ada sebetulnya sudah cukup memberikan data atau apa dukungan kebijakan untuk pemerintah Indonesia bisa menerapkan batasan usia pada penerima AstraZeneca ini karena sekali lagi seperti yang sudah disampaikan juga Prof. Zubair tadi memang pada kelompok di atas 50 jauh lebih banyak sekali manfaatnya termasuk sangat minim sekali lagi tidak ada yang namanya nol risiko itu dalam ini ya tidak ada yang nol risiko tapi kecil sekali risikonya ketika kita semakin memperketat kriteria itu semakin juga memperkuat mekanisme screeningnya bahwa pada usia di atas 50 diarahkan misalnya atau di atas 40 sekalipun di atas itu diarahkan pada AstraZeneca sekalipun tentu ini harus juga disertai dengan saringan lain yaitu dengan konsultasi konsennya jangan lupa dan sekali lagi yang tadi sampaikan Buneti ya saya setuju literasi vaksinasi literasi ini before selama dan after vaksinasi itu gak berhenti itu sikus terus apalagi ini vaksin ini kan terus batchnya datang lagi terus datang ada jenis vaksin yang lain jadi ini memang harus ada ya institusi yang di pemerintah dalam ini kementerian kesini yang secara terus menerus menjaga ini jangan sampai beredar rumors di grup whatsapp di media tertentu tidak ada counter itu yang tadi disampaikan Buneti akhirnya menjadi infodemic yang liar nah ini yang berbahaya literasi literasi seperti itu jangan sampai hoax ini tidak bisa kita encounter dengan data dan kalau dulu sempat di awal pandemi Pak Diki dan juga Buneti kita sempat bahwa tiap sore saya ingat jam 3 ya di beberapa TV nasional ada informasi terkait perkembangan covid jumlah kasus naik ataupun yang sembuh segala macam kenapa tidak bisa dibuat untuk proses yang sama untuk vaksinasi ya Pak Diki karena ini literasinya juga cukup penting seperti itu ya Pak ya betul betul dan tentu harus sesuai dengan konteks lokali kayak misalnya saya sama Buneti misalnya dari Jawa Barat orang di daerah itu gak ngerti begini ya vaksin pada orang dewasa ini baru sekarang orang-orang kita di daerah orang-orang kita ini pasti merasa vaksin kan buat anak kenapa terus ditambah lagi ada berita ini wah udah tambah jauh dia tambahin bumbu-bumbu betul perlu sekali strategi komunikasi risiko yang tepat dan efektif oke selain tadi bahwa kita lihat bahwa kriteria dipertegas lagi komunikasi publik diperbaiki screening juga ketika kita melakukan proses vaksinasi harus lebih ketat lagi ya Pak Diki harus jujur ini juga penting bahwa banyak sekali orang merasa ya ya sudah lah proses ini dilewati tapi ketika kejujuran itu tadi ternyata harganya mahal sekali ketika kita ingin vaksin ya Pak Diki apalagi kalau kita punya comorbid ataupun penyakit penyerta saya ke Bu Neti Bu Neti kalau tadi dari tanggapan Pak Diki bahwa kita bisa melalui tadi literasi-literasi itu yang paling penting lalu juga kriteria yang diperkuat dipertegas untuk vaksin AstraZeneca dan juga bagaimana proses screening juga harus lebih jujur tadi nah Anda melihat ada hal lain yang anggota Komisi 9 bisa soroti terkait kebijakan pemerintah dalam vaksinasi AstraZeneca ini ya menurut saya mas Jino yang juga perlu diperbaiki adalah bagaimana skema kolaborasi ini bisa dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah jadi kesiap-siagaan dalam konteks penyelenggaran vaksinasi kemudian juga dalam rangka mengeditasi masyarakat ini bisa seiring dan sejalan harus kompak antara pusat dengan daerah jadi jangan sampai kemudian yang bersemangat untuk menyelesaikan pandemi hanya satu pihak saja karena bagaimanapun kan ketika kita bicara tentang pandemi ada banyak kementerian lembaga yang terlibat ya kalau kita analogikan sebagai orkestrasi ya orkestrasi ini harus berjalan secara harmoni harmonis nah ini yang iya seperti itu jangan jangan lagi kita merasa ini urusan sakda saja atau ini urusan kemen ke saja padahal kemudian kalau kita bicara tentang vaksinasi ada pemerintah daerah ada komunitas ada organisasi masyarakat ada tokoh agama yang juga harus dilibatkan sehingga proses edukasi yang akhirnya akan menghadirkan kepercayaan salgat mangkak pemerintah memilih vaksin kemudian juga proses vaksinasinya ini bisa berjalan dengan baik kalau ini kan kalau kita perhatikan di era disrupsi 4.0 ini kan semua warga menjadi wartawan jadi jurnalis betul sekali nah ini yang menurut saya mempertarah infodemik yang tadi saya sebutkan belum diklarifikasi ini sudah beredar belum dijelaskan ini sudah membuat masyarakat takut dan khawatir nah ini yang menurut saya harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena saya melihat bahwa penyelenggaraan vaksinasi ini kan menjadi salah satu game changer meskipun bukan salah satunya nah ini juga harus dibarengi dengan pengetatan yang lain pengetatan protokol kesehatan 3M 5M termasuk juga harus diimbangi kemampuan pemerintah untuk terus memperbanyak jumlah testing karena hari ini kan kita juga belum selesai ya apa antisipasi lonjakan kasus positif setelah lebaran ini ya bahkan sebagian masyarakat justru masih mudik setelah pengetatan itu selesai dilakukan nah ini kan juga pastinya akan berdampak akan pengaruhi bagaimana proses vaksinasi yang kita lakukan dengan penanganan pandemi yang tentu saja kita inginkan berjalan seingin dan sejalan dan efektif baik Bu Neti dan juga Pak Diki terima kasih atas waktunya di segmen ini dan insya Allah kita tadi bahwa ada kabar baik ke depannya bahwa ibaratnya ya Bu Neti bahwa ini adalah sebuah orkestra instrumennya ini harus harmonis tadi testing tracing literasi vaksinasi harus terus jalan dan juga kita tidak boleh lupa bahwa 3M mau tidak mau ya mau sudah vaksin atau belum vaksin harus tetap ketat digunakan ya Pak Diki dan Bu Neti terima kasih atas waktunya untuk Bu Neti anggota komisi 9 DPR RI dan juga epidemiolog kita dari Universitas Griffith University Australia Pak Diki terima kasih semuanya salam sehat salam 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 baik dan kita jeda dulu pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara kami Mbak gerai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati